Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Saya dan who do Full bakal! Pro location karena minta maupun -... Tiba di sini telah menonton! Tidak bisa menonton! , situ tapi musimy di sini! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Biasa akan menonton! Dan ke Jakarta rasanya kat Zachg της. Jika saya muncul, saya akan melepasi dengan hidup. disini kamu berterima kasih selalu di Kalimantan keuangan kita tidak bisa terima kasih ini adalah yang menghabuhkan tidak tepat tidak, kita bisa melakukan ini tidak tidak, kita bisa melakukan ini tidak, kita bisa melakukan ini tidak kita bisa melakukan ini ... Enggak Gw ternyata kewali, kewali ke dunia Enggak Saat ini bw ternyata Mungkin dia udah nganggih ngerti Masuk tanggal tahunan Enggak Enggak bw ternyata bw ternyata nganggih tanggal Enggak, nirgin gila nganggat yang kali Yang singgal bw ternyata Nek, semangat itu Gasar belas Enggak, uji lo Gw ini, penghubungku hari biasa Nih, buk kalih dosong Nih, selampung Nih, maka ada nilai pesanan Nih, bukik Salah tak ngomong sewiti Nih, ada ngebodoh Nih, bukak bawahnya 100-110 Gak belikan Nih, ada ngebodoh Kelebaran itu, lu, so ngomongin Nih, ngebodoh Nih, ngebodoh Nih, nah, ngomongin Nih, bukak bawahnya Nih, bukak bawahnya Nih, anaknya, montas telepon Nih, ngebodoh Nih, bukak bawah Nih, bukak bawahnya Nih, bukak bawahnya Satu aja Nih, tanggung jawab Penggung jawab Nih, bukak bawahnya Nih, bukak bawahnya Ini, bukak bawah Nih, bukak bawahnya Nih, bukak bawah,ים Kampalanku, makanya ada di perusmanan yang pun potong-potong Ada di kantornya, ada di rame-rame Sambil ledar, ada di gerakku Bebek si jenikut yang pintar Lalu ada di poldahan itu, makanya ada di pekerjaan itu Ada di rumah, ada di rumah, ada di rumah Di rumah, ada di rumah, ada di rumah Di rumah, di rumah, di rumah Bebek itu tidak akan berhenti, tidak akan berhenti Apakah yang di rumah, ini berhenti, harus berhenti Mungkin di rumah, saya akan berhenti Terima kasih telah menonton putih, hiri, kelopon itu saya namun itu saya namun salam laos buat nanti jamu-jamu bulu nih, ini kok dipenuhi maka untuk saya menderti menyayi mundi lang ini bingung itu ditumbas 2 ribu sekitar saya yang bener-bener anak-anak kan kalau tidak jadi itu kan artisan terbije yang bisa nomor tunggalnya itu di Monasewi nomor kali ini di Monasewi nomor tiga ini saya tidak punya bebek jantan tidak saking ini makanya bebek lemuh kan kata minyaknya kali, saking kelopok Di pendetik yang kelasan itu, kok enggak diurut kok, goreng? Ini sakit ya? Caget, yang gorengin tiap itu gureng malah. Oh, enggak di parah. Ini itu ke lunaan ini. Oh, ke lunaan? Iya. Apa ke lunaan itu ke lunaan? Sekarang di sebuah seluruh lunaan itu, kok saat itu gara-gara sepedet yang ini. Maka pindah padanya kalau luang sepindah, kalau luang sepindah sepedet juga. Ini rincang-rincang itu. Kalau luang sepindah padanya itu, karena lu berdasar ke pasar. Enggak namun yutoli yang tiga. Ini tergalu sepindah padanya itu pesan-pesanan juga. Tingkatan itu, paling tingkatan itu, sehingga LRBRI, sehingga ganti. Gue rambut-rambut, kalau luang makan, ini kucur jen. Lalu ini juga kita kasih banyak, kok kita kucur jen, jen terus ke. Keduaan Lengis dan Gundang ini memang terdiri dari dua wilayah untuk kegiatan. Potensi yang ada di wilayah ini, karena kan Lengis dan Gundang itu dulu dalam kegiatan sehari-harinya sebelumnya jadi satu. Itu walaupun dua padukuan. Itu dari, yang satu itu RW26 masuk ke padukuan Gundang, yang RW28 itu masuk ke padukuan Gundang. Namun, secara kultur, tiap harinya itu bergabung jadi satu untuk kegiatan, baik di bidang kemasyarakatan, ekonomi, walaupun kegotong royongan itu terjadi satu. Namun juga untuk di bidang kegiatan di produksi peternakan, ataupun kuliner bebek itu memang dari dua wilayah, yang mana dari padukan Gundang yang Lengis RW26 itu juga ada kegiatan, yang dipadukan Lengis RW28 juga ada kegiatan olahan bebek bacem seperti itu. Kita menyambung dengan adanya istilahnya itu tadi, yang bicarakan bacem bebek, atau ikon bacem bebek, yang ada di wilayah dua dusun, yaitu dusun Lengis Kilen dan dusun Lengis Wetan. Itu ada, dari sini kirang lebih ada dua belas. Nah, istilahnya dua belas, disilahkan pengrajin atau pemberikan produksi itu. Dari awal mulanya kita memang istilahnya tradisi ini, kita juga ditinggalin. Setelahnya leluhur, istilahnya Simbah ya, kita hanya sudah dari generasi yang sudah ketiganya. Mungkin yang paling tua itu dulu, pertama itu dari saya itu Mbah Wongso tadi, Mbah Wongso di Hajo, sama kakaknya yang dua itu adalah Mbah Morwong, sama Mbah Kartong, itu yang paling tua dulu. Dari yang Mbah lain, itu dari Mbah Malang, itu kan juga ada, mungkin generasi, itu namanya ada Mbah Wegnyo Harjo, sama Mbah Mitro Harjono. Dan dari Mbah, kita awal itu kita, mungkin kita berisikan ya, kita mungkin kita dari generasi-generasi itu, mungkin kita yang tua itu nanti ada Mbah Murwong, itu menurunkan ada dua orang, itu yang pertama itu Bapak Wagirin, sama Bapak Eko Prayibno, itu juga dulu selaku pembikin Bacembebek. Dan karena sudah Almarhum, generasinya itu tidak ada. Terus kita berlanjut di Mbah Kartong Utomo, itu juga menurunkan Almarhum, dan kita bahasnya ada generasinya, itu yang pertama adalah Ibu Sartinah, sama Ibu Bapak Haji Mujimin, sekarang masih ada. Dan Tidur Soman sama anaknya, juga adalah Ibu Martini sama Bapak Martono, itu sudah masih produksi. Terus kita sambung sama Mbah Kartong Utomo 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 Ut yang kita dukungkan dari sekarang dari Mbah Wongso di Hajo itu juga almarhum dan kita bisa diteruskan dengan yang pertama adalah Ibu Tumpo yang ada di sini adalah Ibu Tumpo Ibu Tumpo masih eksis sampai sekarang mungkin saya usia kurang lebih sudah 70an 4 mungkin Ibu Tumpo itu sekarang dan diteruskan dengan adiknya yang namanya Bapak Mujiharjono Bapak Mujiharjono juga sudah almarhum dan kita ada generasinya yang namanya Bapak Widarto sama Ibu Hany itu generasi dari Bapak Mujiharjono kemungkinan kita mungkin sejarah kenapa kita mungkin seperti itu dulu awalnya kita mungkin dari Simbah itu dulu hanya kita menjual titiknya saja atau bebeknya kita jual hidup mungkin diambil telurnya ya mungkin perekonomian perekonomian seperti itu mungkin kita mungkin kalau mencoro bahasa Jawa dulu ini anaknya oke ini sebagainya ternyata masih kurang kita mungkin dari Simbah itu kita mengambil berusaha biar ada kenalian itu bebek yang sudah akhir bebek yang sudah tidak bisa bertelur kita bikin bacem bebek itu nah sampai Alhamdulillah sampai sekarang ya karena mungkin pandang bacem bebek itu kok merasa dari mengilat uang Jawa ini enak nah ternyata masih sampai sekarang masih eksis mengundulannya baris super itu sekarang sudah ada 12 pengrajin itu ya sudah terdaftar lah sudah terdaftar teman itu ada 12 pengrajin nah karena itu mungkin kita ya istilahnya dari kita memang yang diinginkan kita hanya kita mempemasaran tradisional ya kan mungkin kita hanya bisa tradisional kita hanya bisa jualnya kita mungkin ke pasar tradisional juga yang pertama itu kata-kata juga ada yang bermacam-macam itu mungkin ada yang di pasar ngino ada yang di pasar tempel juga bahkan ada yang di pasar minggir sama Mba Lengan sama Sleman olahan bebek bacem ini memang bagi mereka sangat kelihatan sekali dampak ekonominya dimana sekarang dari mereka-mereka yang berusaha di pengolahan bebek bacem ini ternyata kelihatan sekali dari anak-anaknya itu dapat jelas ada yang sampai nyekolahkannya ke jinjang perguruan tinggi itu akhirnya kan itu memang sangat potensi sekali untuk peningkatan ekonomi di wilayah dari mereka-mereka yang melakukan olahan, pengrajinan olahan bebek bacem ini sehingga ini juga sangat berpengaruh sekali kepada masyarakat untuk masyarakat yang ingin juga ikut-ikutan lah usaha walaupun masih kecil-kecilan ikut usaha di bidang pengrajin olahan bebek bacem ini mungkin lebih lagi mungkin dari kedinasan dan KM kita bisa membantu dengan memasarkan yang lebih biar itu dari semua negara mulai bukan hanya di Indonesia kan bisa mengetahui kalau disini memang ada bacem bebek olahan bacem bebek yang ada di ngelengis kilen dan ngelengis petan itu lagi ini yang kami rasakan sekarang ini terutama walaupun penyuplayan untuk pengrajin bebek ini masih cukup namun itu kendala kami berharap yang di wilayah ini memang ini sangat minim sekali karena mengapa bebek-bebek yang dirajim yang diulah jadi olahan bebek bacem ini memang suplainya dari luar luar padukuan lengis itu karena kan kalau dulu dulu kala memang warga kami itu banyak yang nernak bebek atau itik namun sekarang ini jarang sekali yang nernak itik atau bebek ini sehingga untuk ke depan kalau bisa ya harapan kami warga kami bisa peternak lagi sehingga untuk menyuplay apa ya untuk pengrajin bebek bacem ini ya bisa lebih lancar daripada untuk yang pendatangan dari daerah lain dengan adanya itu kan kita mungkin yole arming galge bacem bebek itu ya nggak bisa ternyata kita memang diambil dari segi perekonomian ya Alhamdulillah sangat mendukung sekali apalagi kita mungkin dengan adanya seperti ini kita ya dibantu dengan sistem sekarang yang lebih canggih itu hanya dari internet saya tata apa lagi nanti kita enggak mungkin kita akan meninggalkan bahkan kita pelanjut tetap berusaha jangan sampai punah kalau kita berbicara tentang makanan maka kita berbicara tentang dunia gastronomi dunia gastronomi itu ternyata kita banyak belajar dari tata letak geografi sejarah dan pemanaman pemanaman daripada makanan tersebut contohnya bebek mengapa bebek segini itu makanan itu terkenal di daerah timur ada Surabaya ada Madura ada Bali sampai di Madura itu terkenal dengan bebek sanjay karena olahan kemudian ada bebek dengan bumbu plecit atau apa nama sambal plecit dengan ciri khasnya mengapa di daerah Jogja jahat tengah kok bebek hanya jarang gitu ya nah saya buka di beberapa literatur ternyata bebek itu sudah dikenal masakannya itu abad delapan sembilan sepuluh tetapi dicari apakah itu sebagai opacara tetap ternyata cuma disebutkan di prasasti panggumulan yang berangkat tahun kurang lebih sekitar delapan abad delapan sembilanan nah tetapi di Bali ada makanan yang didangkan dari bebek salah satunya adalah sup namanya Jigut Harsa nah dari kegiatan yang ada tersebut wah ternyata berkembang ya di sana kemudian kita tarik lagi apakah makanan itu dulu ada saya buka beberapa reliat di panel-panel reliat itu ternyata tidak menemukan yang namanya bebek binatang bebek apakah bebek ini dulu tidak lazim dimakan tapi yang muncul ada ayam ada ikan kemudian ada kambing dan sebagainya sehingga dari event tauris yang ada saya mendapatkan 110 jenis makanan yang ada di lemperasasti maupun dalam reliat dari 10 itu yang baru saya rekonstruksi kurang lebih sekitar 10 jadi masih PR banget nah berkaitan dengan bebek yang berkembang di Yogyakarta selama ini bebek hanya digoreng kemudian dibacem kemudian diungkep nah berkembangnya itu kok kelihatannya enggak eh tiba-tiba ada ikon di Yogyakarta itu dengan adanya bebek ngelengis yang ada di Sleman nah saya cari toponim tentang desa ngelengis mengapa kok dikatakan ngelengis gitu ya kata ngelengis itu kalau orang Jogja ini selalu menambahkan tambahan awalan ya itu ada kalau menyebut ambarukmo itu yuk gambarikmo gitu ya kalau menyebutkan apa itu mesti ada tambahan-tambahan nah ternyata ngelengis itu dari kata dasar lengis lengis itu artinya minyak apakah bebek disitu itu memang olahannya berminyak maka kalau kita lihat dari itu oh kemungkinan iya karena orang Jogja orang Jawa itu kalau ngatakan lengis ngelengis itu ngelendi ngelendi itu olahan banyak minyaknya maka waktu mengolah bebek ini karena maka binatang ini banyak minyaknya karena kalau cuma disiram air saja maka tidak akan sampai ke dalam sehingga treatmentnya prosesnya dari bebek dikatakan berminyak tadi ada olahannya salah satu contohnya kalau bebek disembeleh kemudian dibubuti bulunya itu pertama pasti disiram pakai air panas atau dimasukkan ke air panas kemudian dicabuti baru dicabuti kalau sudah dicabuti ternyata tidak bersih seperti ayam maka perlu ditreatment lagi dibakar di brongot bahasa orang Jawa nya di brongot biasanya pakai sepet sepet itu biar istilahnya kulit kelapa yang kering kemudian di brongotkan atau dikasihkan keren kemudian di gulek-gulekkan di atasnya untuk apa sih pak minta untuk alasannya satu menghilangkan bulu-bulu lembut sehingga kalau masih ada bulu-bulu kemudian dimasak itu rasanya orang tidak berselera atau hilang seleranya selain itu menghilangkan bulu lembut ada juga menggugah selera makan aromanya itu berbeda kenapa? karena aroma terbakarnya minyaknya ternyata minyak dari binatang unggas itu minyaknya menimbulkan aroma yang ciri khasnya tertentu nah kalau sudah terbrongot kemudian menimbulkan minyak baru kemudian diporsi sesuai dengan kebutuhannya ada yang utuh atau yang di perempat ada yang dipotong-potong nah setelah itu itu baru nanti akan ditentukan olahannya kalau kebetulan di ngelengis itu olahannya adalah bacem bacem itu kalau orang Jogja ada yang namanya bacem ada yang namanya besengek karena disitu bumbunya ada garam ada bawang berambang gitu ya kemudian ada juga tumbar nah itu di ulek lembut setelah itu baru nanti digongso setelah digongso menimbulkan aroma enak kemudian baru nanti dikasih santan kemudian baru potong-potongan dari bebek tadi dimasukkan kemudian dengan api kecil kemudian nanti ditunggu butuh waktu lama nah proses butuh waktu lama tadi orang bagian masak itu namanya simmer api kecil tapi waktunya banyak sehingga teksturnya itu jadi lembut kemudian bumbunya remasuk nah itu proses sampai nanti agak turun nah turunnya air yang ada di santan tadi maka menimbulkan minyak yang tebal nah untuk menimbulkan rasa lagi dan rasa amisnya hilang ada yang ditambahin ada yang ditambahin jahe ada yang ditambahin salam ada yang ditambahin laos nah itu untuk menghilangkan bau-bau anjir bau amis karena apa bebek ayam entok itu menimbulkan bau-bau itu maka salah satunya dikuatin disitu sehingga nanti rasa gurih diciptakan dari salam salam dan dari garam tadi dimulukan rasa gurih kemudian dari apa laos jahe kunir itu menghilangkan aroma itu salah satu dan yang paling penting adalah kunir dan jahe itu menimbulkan keempuan proses empuknya daging itu itu maka kalau orang diet itu biasanya disuruh minum kunir jahe itu untuk untuk merontokkan lemak-lemak yang hilang itulah fungsinya kalau kita gastronomi maka kalau sudah seperti itu baru di treatment treatmentnya apa pak? ya bisa digoreng halup-halup dihalup-halup itu artinya minyaknya banyak menidih masukkan digoreng kemudian diangkat pak biar warnanya agak kekuningan pakai apa? biasanya ditambah gula jawa maka waktu nanti merebus atau membacem itu dikasih gula merah nah karena di daerah sayegan, daerah seleman sana itu banyak kelapa maka otomatis saya katakan saya yakin adalah gula kelapa baik itu encer maupun tidak itu gambaran tentang lengis dari penamaan dan dari proses bahan dan sebagainya karena untuk mengungkep 24-25 waktu menata waktu menata itu berbeda sama seperti ayam, waktu membikin ungkep, membacem itu maka susunan daging itu beda yang pertama dihindari adalah jeruan mengapa jeruan itu tidak bisa disamakan dengan daging? karena jeruan itu memberikan rasa pahit maka yang paling nanti dimunculkan adalah satu kaki-kaki kalau itu menjadi potongan-potongan ya kaki kemudian ada leher kepala kemudian baru daging itu dibuat layar-layar gitu tapi kalau itu ingkungnya utuh maka otomatis jeruannya yang diambil jeruan tidak mungkin akan dilibatkan di situ maka kalau itu dijadikan satu maka rasanya akan memberikan rasa pahit nah ini kadang-kadang orang meniru tanpa melihat filosofi cara memasak wah ini gampang lah oh tidak semudah yang dibayangkan itu menjadi rahasia dapur teman-teman yang olah unggas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bebek Bacem merupakan warisan kuliner lokal khas Ngelengis yang kemudian kami angkat sebagai kuliner khas kaluran Banyurjo Bebek Bacem dari pertama kali muncul sampai dengan saat ini sudah dikelola turun-temurun sejak tahun 1920-an sampai saat ini sudah mencapai generasi yang keempat di Ngelengis sendiri saat ini hanya tinggal kurang lebih 10 produsen Bebek Bacem kami berharap potensi Bebek Bacem dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kaluran Banyurjo selain itu Bebek Bacem adalah identitas budaya masyarakat Ngelengis yang harus dilestarikan berbekal dari cita rasa Bebek Bacem yang otentik dan berpotensi menjadi makanan khas Kabupaten Sleman kami berkeinginan mengangkat Bebek Bacem menjadi warisan budaya tak benda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!